Intro Pemirsa di tengah maraknya kasus rabies yang mengancam di Kabupaten Buleleng, dua siswanya mampu berhasil menciptakan alat pendeteksi virus rabies. Alat ini kini masih diuji dan besar harapan bisa dipergunakan untuk masyarakat banyak. Baraknya kasus penyebaran rabies di Buleleng kini kian mengkhawatirkan bahkan sudah sampai merenggut korban jiwa. Hal ini menjadi pekerjaan tersendiri bagi Kabupaten Buleleng untuk menanggulanginya. Beruntung dua siswa ISM Negeri Satusinya Raja yakni Gede Paramarta dan temannya Mbak Desabda mampu membuat perobosan atau rencangan alat yang dapat mendeteksi virus rabies dari awal. Menggunakan alat seperti baterai, alfometer, dan pengambat tegangan, mereka mampu menciptakan alat tersebut. Cara kerjanya pun sangat sederhana, cukup dengan menguji air liur anjing atau darah pada anjing, kemudian dialiri arus listrik sehingga terjadi perubahan hambatan. Jika darah atau air liur terdeteksi rabies, maka besar arus hambatan listrik akan meningkat. Sebaliknya, jika tidak terdeteksi, maka hambatan arus listriknya tetap. Jadi, kecilan ya? Kecilan. Hewan, untuk yang sisa dari hasil vaksin anjing, ini untuk mengetahui positif atau tidaknya rabies, itu perlu dicoba di alatnya. Dengan, nanti kita akan coba dengan menambahkan virus, itu kalau ada peningkatan atau tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, dia artinya nggak ada. Kalau meningkat arus listrik yang kita amati, itu artinya dia ada. Sementara itu, guru pembina para siswa ini menjelaskan, jika anak hasunya mengangkat masalah rabies karena memang tengah menjadi persoalan di masyarakat. Ide tersebut memang murni dari anak hasunya saat melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Kami hanya bisa membimbing RCD prosedur. Kemudian, harapan kami, hasil peningkatan ini bisa dikembangkan karena yang selama ini kalau ada masalah gigitan anjing, kita panik menangani pasien tanpa tahu dulu bagaimana anjing yang menggigit sebenarnya. Tapi dengan ide ini, yang nanti disaksa adalah anjing yang menggigitnya, kemudian menyimpulkannya, dan mudah-mudahan cara ini lebih sederhana, lebih singkat, dan mudah-mudahan lebih murah dari penanganan rabies itu sendiri. Nantinya alat tersebut akan lebih disederhanakan lagi bentuknya, sehingga memudahkan penggunaan untuk mengoperasikannya, seperti tes, spek kehamilan, maupun termometer.